Halo Sobat Karotani, pada kesempatan ini saya akan mengajak Sobat semuanya untuk berbudidaya salah satu jenis bahan bonsai dari Murbei. Saat ini saya sedang di area persawahan, Sobat semua bisa melihat ini hamparan persawahan yang belum di Garap Lebetani. Ini bahan jenis Murbei, belum saya potongin. Sembari menunggu saya memotongin bahan ini, teman-teman saksikan yang mau lewat ini. Halo Sobat Karotani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Wirat Manfau. Pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berbudidaya salah satu jenis bahan bonsai, yaitu dari bahan Murbei. Bahan-bahan ini sudah saya potongin tadi, sudah selesai. Sekarang tinggal masuk proses untuk penanamannya atau proses budidaya dari bahan ini. Di sini sudah saya siapkan beberapa polybag yang akan saya gunakan untuk menanam bahan-bahan ini. Dan sebelum menanam bahan Murbei ini, sebaiknya kita rendam dulu dengan vitamin B1 atau root up. Kebetulan, saat ini saya sedang tidak mempunyai vitamin B1 atau root up. Saya menggunakan alternatif yang lain yang alami untuk menggantikan vitamin B1 atau root up tersebut. Di sini saya menggunakan irisan atau tumbukan dari bawang merah yang sudah dihaluskan. Kemudian saya rendam dengan air. Nah, fungsinya ini untuk merendam bahan-bahan ini agar dapat merangsang akar dari bahan ini. Jadi, intinya fungsi dari penghalusan bawang merah ini untuk merangsang akar dari bahan ini. Baiklah, tidak usah berlama-lama. Untuk proses penanamannya sendiri, kita akan rendam bahan-bahan ini di dalam wadah yang sudah saya siapkan ini. Kita rendam saja. Untuk proses penandamannya sendiri pun dilakukan sekitar 30 menit sampai 1 jam. Setelah itu baru kita akan masuk dalam proses penanaman pada media tanah. Ini sebagian bahan sudah saya rendam. Kita akan tunggu 30 menit sampai 1 jam. Dan untuk bahan yang lain, ini akan saya rendam di tempat yang berbeda. Sudah ya? Kita lanjut lagi dalam proses penanamannya. Setelah bahan kita rendam antara 30 menit sampai 1 jam, kita akan langsung saja pada proses penanamannya. Di sini sudah saya siapkan beberapa polybag yang akan saya gunakan untuk proses penanaman dari bahan-bahan ini. Oh iya, ini tadi sebagian masih saya rendam di tempat yang lain. Ini yang akan saya praktekkan untuk proses penanaman ini. Di sini sudah saya siapkan. Ini untuk proses penanamannya pun sangat simpel. Sebenarnya bahan murbe ini sangat mudah untuk kita budidaya. Dalam hal ini kita proses setek. Ini tanpa menggunakan vitamin B1 atau root up. Atau kita menggunakan dari penghalusan bawang merah ini. Bahan murbe ini sangat mudah hidup. Jadinya jika kita menggunakan bahan ini, insya Allah bahan ini akan hidup. Jangan lupa berdoa ya. Kita langsung saja proses penanamannya. Penanamannya pun sangat mudah. Kita tinggal langsung saja menanam bahan ini damedia. Saya contohkan. Jangan lupa berdoa ya. Setelah proses penanaman seperti ini, untuk penyiramannya pun sebaiknya disiram secukupnya saja. Mungkin nanti ini akan saya siram. Tapi tidak di sini. Mungkin akan saya pindahkan tempat. Untuk proses penyiramannya, saya akan jelaskan, sebaiknya media ini cukup disiram sampai basah, jangan sampai becek. Dan untuk penempatannya pun bisa di tempat yang teduh, jangan di tempat yang panas langsung. Karena dapat menghambat pertumbuhan dari bahan ini. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini saja proses dari penanaman atau beli daya bahan murbe ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe di channel saya, kalau tani. Dan bagi yang menyukai, silakan like. Dan silakan tuliskan komentar Anda di kolom komentar untuk bertanya-tanya, atau untuk berinteraksi langsung dengan saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kantenng belum? Sudah direkam. Sampai menunggu saya memotongin ini, akan ada yang lewat. Akan mengajak teman-teman semuanya untuk berbudidaya jenis. Salah yang? Tanpa perlu mamit lah, saya menendang bahan ini di media bawang putih. Baiklah untuk... Baiklah proses penanaman dari bahan... Terima kasih sudah menonton video ini.